Pemirsa warga kecamatan Tebing Tinggi pada 5 Oktober lalu dibuat heboh pasalnya salah satu warga resa Adijaya menjadi korban pencurian uang Rp75 juta yang diletakkan di bawah jog motor. Terkait kejadian ini, Polres Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pedalaman dan penyelidikan. Dari rekaman CCTV milik warga terlihat pelaku pencurian berjumlah dua orang. Bahkan terlihat pelaku dengan santai bergerak untuk mencongkel jog motor korban dan bergerak cepat. Kejadian baru diketahui ketika korban pulang dari diler motor untuk menanyakan pelat kendaraannya. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta menuturkan koronologi terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.46 waktu Indonesia Barat di depan diler Honda Tebing Tinggi RT3 di Jalan Abdurrahma Siddiq, Kecamatan Tebing Tinggi. Kapolres mengatakan korban pelapor atas nama rantau perhasian Sima Tupang 53 tahun, warga desa Adijaya, pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Korban bersama istri mengambil uang di salah satu bank yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, sebesar Rp75 juta. Kemudian uang tersebut diletakkan dalam kantong plastik warna hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam jog motor merek Honda Revo. Kejadian tersebut terjadi di depan diler motor Honda di Tebing Tinggi. Bahkan korban sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan di Posek Tebing Tinggi. Yang ditelusuri ya dari Posek Tebing Tinggi kita backup juga dari reskrim Polres. Kalau sementara memang dari penyelidikan di lapangan sudah ada petunjuk-petunjuk. Nah untuk memastikan itu, dari penyelidik ini perlu keluar daerah memang. Karena ada informasi-informasi dari luar daerah, khususnya di kota Jambi. Ya mudah-mudahan ada kekembangan positif lah yang mengarah ke kejadian. Nanti bila sudah terungkap, mungkin akan kami ekspos, kami sampaikan kembalilah sampai kawan-kawan. Atas kejadian tersebut, Kapolres Moharman menjelaskan hingga saat ini pihak Polres Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pendalaman dan memburu pelaku, para pelaku diperkirakan melarikan diri ke arah kota Jambi. Selain itu, diketahui dari rekaman CCTV, diduga pelaku menggunakan satu unit motor Honda GTR warna silver tanpa nopol. Dengan ciri-ciri menggunakan helm hitam kaca pelangi, jaket hitam, celana panjang, sepatu slip-on, dan yang dibonceng pelaku utama dengan ciri-ciri menggunakan kaos putih garis-garis, celana jeans biru, dan sepatu abu-abu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.